Intro Memandang pesona Indonesia di Danau Toba Bentang alam nan cantik menyejukkan mata Beristirahat dengan suasana alam yang tentra Menyapa desa wisata dalam sejarah kreatif lokal dan budaya Ikuti perjalanan Minanti Rohanta dalam Tau Toba Nauli Selengkapnya, hanya di journey Way to Explore Terima kasih telah menonton Perjalanan kali ini saya akan mengajak Anda berwisata di Indonesia aja Dengan keajaiban alam yang menakjubkan Yuk ke Danau Toba Salah satu destinasi pariwisata super prioritas Dengan keindahan alam yang memesona Udara yang sejuk dan suasana yang tenang Cari rekomendasi tempat yang pas untuk liburan itu Di webflightnya ke Menpar Karena udah pasti terbukti Yaitu di Indonesia.ravel Nah ini dia 7 surga tersembunyi di sekitar Danau Toba Salah satunya ada Danau Sidi Hodi Nanti kita kesana Tunggu deh bentar lagi boarding Dari Bandara Soekarno-Hatta ke Si Langit Menempuh waktu penerbangan sekitar 2 jam Kali ini kami akan menyewa mobil Untuk berkeliling sekitar Danau Toba Tujuan pertama yaitu Toba Caldera Resort Lokasi yang sedang naik daun Untuk menikmati pemandangan Danau Toba Dari tempat yang lebih tinggi Sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut Lamanya penerbangan Membuat saya ingin beristirahat sejenak Dan menikmati secangkir kopi Has Danau Toba Saya singgah di sebuah cafe Dekat Bandara yang menyajikan Kopi Arabika asal petani lokal Dari Si Borong-Borong Saya pesan kopi V60 Yang langsung diseduh secara manual Oleh pelayannya Info dari pelayan Kopinya menggunakan biji tunggal Yang diolah petani lokal Secara organik Dan hanya memanen buah kopi Yang berwarna merah Hmm harum Rasanya kuat Asam Tidak pahit Serta ada rasa buah dan karamelnya Usai beristirahat sejenak Kami melanjutkan perjalanan Ke Toba Kaldera Resort Di Sibisa Kejamatan Ajibata Kabupaten Toba Sesampanya di Toba Kaldera Resort Kami diwajibkan untuk mencuci tangan Terlebih dahulu Di lokasi ini terdapat penginapan Dengan konsep glamping atau glamour camping Seharga 800 ribu rupiah Dan cabin sekitar 500 ribu rupiah Permalamnya Di masa pandemi tempat ini memberikan jaminan kepada wisatawan akan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian Contohnya untuk penginapan Untuk penginapan penyimpanan disinfektan dilakukan sebelum konsumen masuk ke dalam kamar Jadi inilah kamar incaran travelers Lihat teh belakangnya langsung pemandangan Danau Toba Gimana, pesanan Indonesia yang cantik bukan? Check in sudah Sekarang waktunya ke titik yang pernah digunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Ini dia sepasang kursi dan meja yang viral tahun 2019 dengan latar belakang pemandangan Danau Toba Saat di lokasi, wah pas sekali nih ada Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Pak Jimmy Panjaitan Jadi ini best view dari Kaldera Toba Resort Yes, iya Sebentar nih Pak Tadi saya minta seduhin sama mas ya Mantap Pak Nah sebenarnya dampaknya apa nih Pak? Kan kalau dilihat tadi ramai pengunjung juga Apakah ini ada dampak bagi warga sekitar? Tentunya banyak dampak ekonominya Nah seperti dengan ini Paling gampang adalah dari kebutuhan makanan Makanan dari baik di Beltan ataupun dari Bobo Kebin Kita itu ambil dari desa sekitar Ada dari desa Sejapiton Kemudian dari desa Motung juga ada diambil makanan Dan dari sekitar desa sini juga ada jeruk Ada penghasil jeruknya juga Berarti membantu perekonomian mereka juga Sangat, sangat banget Matahari berganti bulan Gradasi alam memikat hati Menghilangkan lelahnya perjalanan hari ini Udara malam dan hembusan angin kencang Mulai terasa dingin di permukaan kulit Bersama Pak Jimmy kami pun menikmati makan malam barbecue Digampingi hangatnya api unggur Asik memanggang daging Makan dan berbincang-bincang Tak terasa hari semakin larut Bintang-bintang menambah kecantikan alam Selamat malam Primadona Sumatera Utara Terima kasih telah menonton